Pemkup Jambi langsung berkirim surat ke pemerintah pusat untuk meminta tambahan vaksin. Hal ini dikarenakan ketersediaan vaksin di kota Jambi masih kurang. Pemerintah kota Jambi masih kekurangan stok vaksin COVID-19 jenis Pfizer untuk mencukupi kebutuhan vaksin tersebut. Pemerintah kota Jambi berkirim surat ke pemerintah pusat meminta tambahan vaksin. Beberapa hari lalu, pemerintah kota Jambi baru mendapatkan jatah vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Sebanyak 200 pial atau 2.000 dosis, stok tersebut masih dianggap kurang dengan kebutuhan di kota Jambi. Wakil wali kota Jambi Maulana mengatakan, pihaknya telah meminta Dinas Kesehatan Kota Jambi berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan vaksin di kota Jambi, sehingga ketersediaan vaksin COVID-19 bisa tercukupi. Pemerintah kota Jambi juga akan menyajikan data jumlah masyarakat kota Jambi yang belum dipaksin. Selain ke pemerintah pusat, Pemkot Jambi juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Penyediaan vaksin itu semua dari pusat, sehingga yang bisa kita lakukan untuk berkirim surat kemudian pertemuanan berdasarkan kajian data. Bisa ada di biologis jumlah masyarakat yang sudah yang belum, kata kebutuhan yang kita berkutahkan dari pusat. Sudah kita berkirim surat? Ya, di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang belum. Sedikitnya stok vaksin itu, Dinas Kesehatan Kota Jambi harus membatasi tempat pelayanan vaksinasi di Kota Jambi. Saat ini yang tersedia hanya ada di Puskesmas Palmera dan Puskesmas Koni Kota Jambi. Heru Saputra, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!